Hai, welcome back to my juliannya Mbak Bedok Salam Bedok So, di video kali ini aku super exciting banget Kayaknya aku di setiap video excited ya Yalah, harus dong Soalnya kan buat para penonton-penonton Setianya Mbak Bedok Sekarang kita gak usah beramal pagi, kita langsung mulai aja lah Hari ini tuh padahal Mbak Bedok Lagi saryawan, ya tuh ada dua disini Sama disini, tapi semangatnya Mbak Bedok itu masih umum-umum-umum-umum-umum-umum Kalau bikin tutorial buat kalian Apalagi kalau yang nonton banyak Pertama, aku mau pake BB Cream with UV Filter Natural 01 Eh, 01 Gak tau ya, dia tuh udah warna lain atau enggak Soalnya waktu masa kelihatan di Indomaret, dia cuma ada satu warna 01 natural, begitu Jadi di bagian packagingnya itu dia ada klaimnya Dia ada UV filternya, jadi aman buat kalian sehari-hari Terus dia good coverage Terus natural finish Sama lightweight, jadi kayak ringan gitu Itu spatula-nya kayak, apa kayak concealer ya Lucu Langsung pake Semoga tidak kegelapan Nah ya, aku mau ngebelinya pake brush Seperti biasa Oh ini bagus banget Sumpah, ini natural banget Hasilnya tuh kayak, aku suka banget sama finishnya Yang dia dewi Wow, bagus banget sih ini Aku suka nih Kayak apa ya, kayak bener-bener kayak kulit kamu gitu Ini sama sekali dia gak patchy, cuman Di bagian merah-merahnya aku ini dia belum terlalu ketutupan Jadi nanti aku bakal tingpas satu kali lagi Sama aku mau nambahin sedikit di bagian under eye Kayak gimana Itu sama hasilnya setelah di blend Emang beneran gampang banget di blend Ini aku tap-tapin pelan-pelan Biar dia coverage-nya jauh lebih tinggi Wih, walaupun dia masih keliatan sedikit Tapi keliatannya super sedikit banget Kalau kalian bisa lihat ini Dia kayak, warna kulit aku tuh kayak sudah rata gitu ya Aku tak benerin yang bagian pol mata dulu Wow, aku cukup sangat-sangat-sangat kagum sama sih BB cream-nya ini Gila, ternyata hasilnya super natural banget Dan super bagus banget Kelihatan kulit aku tuh kayak sehat banget Kelihatan kulit aku tuh kayak bagus banget gitu loh Dan yang bikin aku kagetnya Ternyata dia bisa menyamarkan pori-porinya aku Masalah aku gak berharap Kalau BB cream ini tuh bisa menyamarkan pori-pori Tapi ini bisa, ya ampun lumayan banget Terus merah-merah yang disini Tadi kalian bisa lihat Dia juga sudah tersamarkan Wow, gila sih Amazing Dan aku juga kagetnya Dia bisa ngeblend di bagian cuping hidungnya Aku pikirin juga aku Biasanya tuh cukup tricky Kalau di bagian hidung Tapi ini bisa ngeblend sempurna Bagus banget, rapi banget Dan di bagian bawah matanya Jadi aku timpa dua layer Dia juga bisa cukup menyamarkan Under eye-nya Aku gila Aku tepuk tangan Sama si BB creamnya Nah, sebelum ke blush on Biarin ini kita Biar nge-set dulu Soalnya kan Dia produknya gak ada powder Tapi ya bilang juga ya Powder kalau sasetan Oh ya bisa juga ya Tarok tangan Terus di tap-tap Tapi yo kangelan yo Kita anon spatulannya Ya kan Tapi yaudah ya Untuk blush on Kita nanti dulu Kita mau pakai Itu dulu aja ya Alis Walaupun dia tuh gak ada pensil alis Tapi mbak Medua bisa mengakali Kita pakai mascara Ini dia ada Warnanya jet black 01 Satu Ini volumizing mascara Oh Kenapa dia Klaimnya tuh volumizing Bisa kayak menebalkan gitu loh Soalnya dia tuh kayak ada Sedikit fiber-fibernya gitu Dan sepatulanya tuh kayak gini Mau pakai di alis dulu Tapi agak Apa? Hati-hati ya Pakainya ya Soalnya sepatulanya Tukup gede Wow gila ini Maskaranya dipakein di alis Gila Bagus banget Walaupun Makenya aku cukup kayak Berulang-ulang kali Biar hasil Apa ya Alisnya aku tuh kayak Ngejegret berdiri ke depan gitu loh Tapi dia membuahkan Hasil Tuh kalian bisa liat sendiri Liat dulu alisku Wow Padahal dia yang sebelah sini Bagiannya agak bolong-bolong gitu kan Tapi dia bisa kayak ngisi gitu Soalnya dia kayak ada fibernya Jadi alis kita tuh kayak tegel Gila Gila dia bagus banget Nah ini alisnya udah jadi Cuma di bagian sini aku agak Kebanyakan Jadi dia agak gumpal gitu Tapi gak apa-apa Aku mau pakai eyeshadow Idunya aku mau pakai Warna 02 Choco Blend Sama 05 Cherry Shimmer Aku gak tau ya Dia ada berapa warna Cuma kemarin aku pas liat di Indomaret Dia Cuma radinya dua warna Ini aku udah swatch Yang pertama itu yang Choco Blend Yang satunya lagi Warna apa Cherry Shimmer Ini dua-duanya Shimmer banget Dan ini Sumpah warna bagus banget Pigmented banget Dan Kalian lihat sendiri nih Sekarang Mau pakai Cherry Shimmernya Di seluruh kelopak mata aja Oke ini aku udah ngeblend pakai tangan Dan kalian bisa lihat Bisa lihat sendiri Dia agak kayak bolong-bolong gitu ya Kalau di blend pakai tangan Dia agak kayak hilang-hilang gitu loh Coba aku mau ngeblendnya pakai brush Kita tambahin lagi ya Coba ngeblendnya pakai brush Bisa gak dia Kalau pakai brush Bagus banget sih Dia warnanya ngeblendnya Gampang Sekarang aku mau pakai Di bagian depan sini Terus Aku mau sedikit ngegelapin Bagian belakangnya Nge-define gitu Pakai Choco Blendnya ini Yang 02 tadi Aku cuma taruhnya Di bagian sini aja Aku juga mau pakai Choco Blendnya Di bagian bawah mata Tapi bagian luarnya aja Yang tadi Yang belum dipakain Pakein pink-pinknya itu Loh lah Aku coba Kalau taruh di bagian sini Kalian bisa lihat Gila warnanya cantik banget Ini aku pakai dua warna Kalau misalnya kalian pengen yang natural Buat sehari-hari Kalian bisa pakai Si yang shimmer Apa Cherry shimmernya Liquid eyeshadow itu Paling gampang Di blend itu pakai tangan Tapi Saksisnya ini tuh Kalau pakai tangan Malah dia kurang bagus Kita setelah pakai brush Langsung Super bagus banget Dan super gampang banget Kalau sekarang Kita langsung lanjut Ke bagian mascara bawah Tentunya Kita bakal pakai yang ini Yang tadi Buat alis Alah kecoret Nah ini aku udah selesai Untuk pakai maskaranya Dan kalian bisa lihat Gila Tanjang banget Bulu mata aku Menurut aku Si mascara ini tuh Nggak sesuai dengan claimnya Dia kan Yang akan terlihat Terlihat lebih tebal Kalau terlihat lebih tebal Kalau terlihat lebih tebal tuh Nggak sih Cuma terlihat lebih item aja Dan lebih panjang Tapi ini juga aku Super amazing banget Soalnya dia bener-bener Bisa memanjangkannya Kayak super banget Bikin mata aku Jadi kayak terlihat lebih Kayak dhuli gitu ya Nggak sih Gila bagus banget sih Ini maskaranya Dan dia nge-claimnya Bertahan sepanjang hari Tanpa luntur Oke Setelah aku bikin video ini Dan aku pergi seharian Ternyata memang Dia nggak luntur Dan nggak bleber Wow banget sih ini Gila Kita langsung lanjut Ke bagian blush on Blush onnya Ini aku mau pakai Ngakalin pakai lip creamnya aja Nah disini aku tuh Dia tuh kemarin ada Empat lip cream Kalau nggak salah Tapi aku ambil dua aja Yang warnanya Yang aku banget gitu Nah Ini aku ambil yang warna Pink Orchard Sama Coral Daisy Semoga tidak merusak Complexion aku Yang aku suka ini Oke Warna yang bagus sih Cuma dia agak susah Diblend Kalau dipakein si bagai blush on dia Agak susah diblend Cuma ya namanya juga buat lip cream Ya kan ya Jadi masih dimaafkan Oh Warna aku banget ini Yang kayak orange Terus ada coklat-coklatnya gitu Terus dia ada kayak sedikit hin Merahnya sedikit gitu Yang aku suka itu Dia ringan banget di bibir Walaupun ini aku aplikasinya Dua sampai tiga kali lapis gitu loh ya Soalnya menurut aku Ini warna lipsticknya tuh Kurang pigmented Jadi kalian harus Aplikasiin sampai Dua layer Sampai tiga layer Buat hasil yang Kayak apa ya Kayak maksimal gitu loh Tapi kalau kalian mau super natural aja Kalian satu lapis aja Terus kalian tap-tapin aja Itu sudah Hasilnya kayak natural banget Kayak sesuai dengan warna bibir kalian aja gitu Kayak peci Kayak cakey Gumpel-gumpel Itu enggak sama sekali Tanya-tanya susah banget Dan aku jujur aja ya Ini tuh bener-bener kesukaan aku Semuanya Bener-bener Semuanya aku suka Coba kalian komen di bawah Ada yang udah percobain si Makeup Sasetan si Sistusnya ini Dan by the way Aku lupa bilang Aku udah bilang belum ya Ini tuh harganya Rp25.000 Satunya ya Dan ya Kalian jangan lupa untuk Komen di bawah Untuk next videonya Aku bakal bikin video apalagi See you on my video Sampai jumpa